Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Harvina Utami dalam program Berita Joss. Video seorang pria diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pengunjung Atlantis Anjol yang tengah berada di kamar mandi viral di media sosial TikTok. Video viral itu diunggah oleh akun atjessicafr pada selasa 11 April 2023. Hingga 2012 April 2023, video viral itu sudah ditonton sebanyak 344 200 kali dikomentari oleh 303 akun dan disukai hingga 21.100 pengguna TikTok. Diberitakan oleh Kompas.com pada Rabu 12 April 2023, kaset reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Iverson Manoso membenarkan insiden yang terekam dalam video viral itu. Iverson mengatakan, jejaran telah menerima pelimpahan kasus tersebut dari Polsek Pademangan. Pelaku yang berinisial SA diduga menyelinap dan merekam pengunjung yang tengah berada di kamar bilas Atlantis Anjol pada minggu 9 April 2023. Iverson menjelaskan kronologi kejadian bermula ketika korban berinisial AP tengah membersihkan diri dan berganti baju di kamar bilas. Kemudian, AP memergoki SA sedang mengintip dan hendak merekam dengan ponselnya. AP kemudian segera melaporkan tindak asusila itu kepada petugas keamanan dan kepolisian. Kepulaui Komunikasi PT Pembangunan Jaya Anjol TBK Aryadi Eko Negroho mengaku mengecam tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh salah satu karyawan mitra restoran di Atlantis Anjol itu. Aryadi menegaskan, pelaku bukan merupakan karyawan Atlantis maupun karyawan Anjol. Menurut Aryadi, pelaku yang menyelinap ke kamar bilas wanita telah diberikan sanksi larangan untuk bekerja lagi di lingkungan kawasan wisata Anjol. Selain itu, pihak manajemen juga memfasilitasi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Aryadi mengatakan pihaknya akan terus mengevaluasi dan meningkatkan standar pelayanan operasional agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Kasutreskrim Bolres Metro Jakarta Utara AKBP Iverson Manoso mengatakan telah mengamankan pelaku SA. Usai ditangkap, pihak kepolisian segera memeriksa ponsel pelaku. Namun di dalam ponsel itu tidak ditemukan video asusila korban yang direkam oleh pelaku. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun